Intro Saya berada di Pakanbaru, wilayah yang ditopang pembangunannya melalui APBD. Sumbernya orang bilang Pakanbaru ini bawah minyak atas minyak. Bawahnya minyak bumi, atasnya minyak sawit. Begitu Anda mendarat di Pakanbaru, maka satu nama yang segera Anda kenal, yaitu Sultan Syarif Kasim II, karena namanya diabadikan menjadi nama airport. Siapa beliau yang namanya diabadikan menjadi nama airport ini? Sultan Syarif Kasim II lahir di Siak Sri Indrapura, dan dia meninggal di Rumbe, Rio Pakanbaru pada usia 74 tahun. Beliau adalah Sultan Syarif yang ke-12. Kesultanan Syarif Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu yang berada di Provinsi Rio. Kerajaan ini awalnya berdiri di Buantan, didirikan oleh seorang raja kecil dari Pagaruyung yang bergelar Sultan Abdul Jalil. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka Sultan Syarif Kasim II menyatakan bahwa kerajaannya mendukung dan bergabung dengan Republik Indonesia yang baru berdiri. Di bawah Sultan Syarif Kasim II, yang adalah Sultan terakhir dari kerajaan Siak, maka bukan hanya menyatakan bergabung dan mendukung RI, tapi beliau menyumbangkan 13 juta golden untuk pemerintah Indonesia. Beliau juga mengajak Sultan Serdang dan juga raja-raja lain di Sumatera untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang baru diprogramasikan kemerdekaannya. Atas jasa beliau, baik mengajak raja-raja yang lain dan menyumbang pemerintah RI, maka dia dijadikan pahlawan dan namanya diabadikan sebagai nama airport di Provinsi Rio di Pekanbaru ini, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II. Ketika negara ini berdiri, maka dipenuhi dengan kisah-kisah pengabdian dan kepahlawanan bagaimana orang-orang memberikan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya bagi berdirinya negara ini. Karena itu setelah kematiannya, namanya tetap harum, Budi Pekertinya dikenang, bahkan namanya diabadikan sebagai nama jalan atau nama airport dan nama-nama lainnya. Namun sekarang di radio, internet, koran, televisi, kita berbicara, kita mendengar, kita membaca bukannya pejabat yang mengabdi kepada negara, namun justru merampok habis-habisan harta negara dan namanya menjadi jelek, menjadi burunan koruptor yang dikejar-kejar orang. Tapi coba mari kita renungkan. Kalau keadaan terus seperti ini, mungkin pahlawan pun di alam baka menangis melihat keadaan negeri ini. Kalau kita tidak menyiapkan sebuah generasi baru dan mendidik mereka dengan moral, akla, keteladanan, nilai-nilai, maka kita bisa khawatir. Jangan-jangan 20 tahun ke depan, bangsa ini sudah bubar oleh perang saudara atau bangkrut karena dijarah oleh koruptor. Mari kita renungkan arti hidup ini. Kita hidup cuma sekali setelah itu kita mati. Apakah kekayaan, harta, benda, materi yang diperoleh dengan tidak benar itu memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya? Bahkan harta benda yang diperoleh dengan benar saja, apakah itu memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya? Atau justru sebenarnya seperti nama harum, nama besar, pengabdian, hidup yang bermakna karena punya tujuan yang mulia, penuh pengabdian seperti Sultan Syarif Kasim II. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya percaya sebenarnya justru memberi kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah inspirasi dari saya yang saya sampaikan langsung dari Pekanbaru Provinsi Rio. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!